Halo teman-teman jumpa lagi di channel Magic Traders masih bersama saya Markom ya di video kali ini kita akan analisa beberapa saham yang di request dari teman-teman dari grup telegram ya teman-teman apa kabarnya teman-teman di hari ini semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu amin ya sebelum saya mulai analisanya saya ingin ingatkan lagi ya ini disclaimer on teman-teman enggak ada ajakan beli ataupun jual dalam video ini jadi buat teman-teman yang menonton silahkan di analisa kembali serta disesuaikan dengan sale trading teman-teman masing-masing gunakan juga menu manajemennya Oke sebelum kita mulai juga saya ingin klarifikasi ya teman-teman untuk banyak japri kan ya tanya kenapa grupnya dihapus ya grup Magic Traders kan dihapus ya alesannya kompleks ya teman-teman enggak bisa saya sebutkan di sini eh sudah ada grup yang baru jadi buat teman-teman yang kemarin ada di dalam ya ada yang di Magic Traders dan mau gabung lagi eh silahkan aja ya untuk link joinnya ada di deskripsi teman-teman nanti silahkan aja lihat di deskripsi untuk link joinnya itu jadi kita buat lagi grup yang baru untuk Magic Traders oke eh sekarang kita mulai dari IHSG ya untuk IHSG cuma kemarin closing 0,7 persen ke level 7.225 sempat dalam ya teman-teman terendah ya kalau kita lihat ke 7170 ya hampir menyentuh area support pentingnya di 7150 hingga 7090 untuk IHSG dan kalau kita lihat tertingginya juga dia eh hampir menyentuh area resisten di 7300 namun kalau kita lihat data asing yang masuk ya dan asing yang masuk masih terus masuk ya hingga Jumat kemarin itu masih terus masuk ya ini koreksi-koreksi wajar aja ya teman-teman ya dan selama menurut saya selama masih di atas 7090 menurut saya sih masih oke ya jadi area ini merupakan support uptrend ya teman-teman di 7090 ini merupakan support uptrend dari IHSG Oke kita lanjut ke sahamnya yang dianalisa ya yang pertama ada toys iya untuk toys Jumat kemarin turun nih 6,57 persen ke harga 185 kita lihat dari volume penurunannya juga lumayan besar ya teman-teman besar nih kalau kita lihat volume penurunannya dan potensinya masih akan dibawa turun ke area support terdekat di 180 hingga 176 ya ada potensi dibawa lagi turun ya 180 176 coba eh buat teman-teman yang baru mau entry sabar dulu ya Coba lihat konfirmasinya di 180 hingga 176 kalau masih turun disana ya belum mantul sih tahan dulu untuk entry tapi kalau sudah mantul di area 176 180 menurut saya bisa buat re-entry lagi ya di toys seperti itu supportnya disana sedangkan untuk resisten terdekat ya ada di area 190 hingga 200 Oke selanjutnya ada friend untuk friend eh terkoreksi 1,14 persen ke harga 87 volume penurunannya juga lumayan besar eh kita lihat trend jangka pendeknya masih uptrend ya teman-teman dengan supportnya disini ada di area 8386 ya merupakan support uptrend dari friend resisten terdekat di 90 hingga 93 menurut saya sih masih ada potensi dia akan menguji 90 ya kalau kita lihat dalam satu minggu kebelakang friend ini hanya sampai 89 ya nah ini tertingginya masih di 89 belum menyentuh area 90 nya seperti itu jadi merupakan masih ada potensi dia bisa menyentuh 90 dan kalau break 90 teman-teman misalkan ada barang di eh FS 87 ataupun 86 ya bisa di hold dulu ya kalau break 90 target selanjutnya ada di 96 hingga 99 untuk friend ya kalau dia break 90 90 dan tentunya kalau kalau mau entry sekarang ya bisa aja teman-teman ya untuk friend kalau dia ke 86 atau 85 bisa cicil di sana atau saat dia break 90 jadi kalau break 90 teman-teman bisa entry atau entrinya saat menyentuh area support ya di 86 hingga 85 Oke dengan SL di bawah 83 target kalau dia berarti 90 ya kalau dia berarti 90 itu tadi 96 hingga 99 Oke selanjutnya ada BRPT untuk BRPT disini turun 1,69 persen ke harga 875 kita lihat trennya jangka pendeknya masih sideways ya di ring harga 855 hingga 900-an hingga 900-an untuk BRPT eh volume penurunannya juga masih lumayan besar ya teman-teman dan kalau yang mau sabar ya ataupun bermain di area sitewisnya ini menurut saya bisa kalau kita lihat dari history-history sebelumnya dia tertahan ya di area 855 jadi eh kalau teman-teman baru mau entry ya bisa entry kalau dia turun di bawah 860 ya atau dari 860 teman-teman sudah bisa cicil ya sorry dibawah 870 ya jadi 870 865 860 mulai cicil di sana SL di bawah 855 dengan target di 890 hingga 900 untuk BRPT kalau kita kita misalkan pasang seperti ini misalkan ambil di 860 865 lah oke 865 lah ya dengan SL di bawah 855 berarti 850 target terdekat di 890 ya Nah seperti ini ya kalau eh main pendek ya teman-teman ambil di di 865 SL di 850 sekitar 1,7 persen dan target 890 terdekat ada di 2,8 persen 2,8 ya 2,9 deh nah itu sekitar itu jadi lumayan ya menurut saya sih risk rewardnya menarik atau di 900 ya 4 persen jadi kalau cuan ya 4 persen ya kalau profit kalau kena stop loss 1,7 persen jadi menurut saya sih risk rewardnya menarik untuk BRPT namun kalau dia memang jebol closing di bawah 855 ya ada dua candle contoh seperti ini dua candle dia di 855 menurut saya sih SL dulu nanti re-entry kalau dia sudah masuk lagi ke area 855 seperti itu ya untuk BRPT selanjutnya ada truk ya untuk truk naik 4,97 persen ke harga 190 volumenya juga besar kalau kita lihat diamantul ya dari support ya teman-teman dia di tanggal 13 April itu naik tinggi kemudian koreksi ya beberapa hari sampai menyentuh area support di 178 ya kemarin terendahnya di Jumat terus berhasil naik kalau kita lihat tingginya sampai menyentuh area 204 sekarang closing di 190 volumenya besar ya ada potensi menurut saya dia akan menguji area di 198 hingga 200 dengan support terdekat di area 184 178 untuk truk dan di sini masih saya twist ya kalau teman-teman lihat ini masih di area support penting ya menurut saya di 178 ini sering mantul kalau teman-teman ya di 178 disini eh nah ini ada beberapa titik ya teman-teman dia mantul disini nah ini juga eh di sini dia jebol satu candle jebol kemudian ribbon kemarin menyentuh lagi 178 ataupun menyentuh area supportnya ya jadi ada potensi ini akan lanjut lagi ya menuju 200 resistennya di 200 untuk eh truk seperti itu kita lanjut ada esip ya esip naik 9,35 persen ke harga 117 volume kenaikannya belum besar ya masih sedang-sedang saja di video sebelumnya ya di hari Rabu kalau nggak salah ya atau Kamis ya oh ya Kamis malam ya eh analisa juga ya esip nih ya kalau dia turun ya mulai cicil teman-teman kemarin sempat dibawa turun kalau kita lihat rendah ke 104 ya kalau teman-teman antri ya dapat ya di situ dan pastinya sudah cuan ya mungkin sudah dibungkus Oke untuk sekarang terdekatnya ada di 120 teman-teman untuk resisten ya jika break 120 nya ya ada potensi menuju ke area 124 hingga 126 dengan support terdekat ada di 112 hingga 108 untuk esip kemudian ada PT DU ya untuk PT DU naik 3,57 persen ke harga 58 dilihat dari volume kenaikannya ya sedang-sedang saja dan kalau kita lihat trennya jangka pendek masih di area downtrend kalau kita lihat juga dari gambar besar di PT DU ini masih area downtrend kalau saya pribadi untuk PT DU masih WNS ya teman-teman ya kita tunggu dulu konfirmasinya karena disini penurunannya juga masif ya kalau sekali turun tuh lumayan nih PT DU kita naik mungkin beberapa hari setelah itu turunnya masif jadi menurut saya sih WNS dulu atau bisa cari dari saham yang potensi lainnya untuk PT DU untuk saat ini di PT DU memang kalau kita lihat dari best ya belum sih kalau menurut saya belum buat best dia masih membuat low yang baru ya kalau kita lihat di Kamis itu low nya di 56 di Jumat itu low nya di 53 ya masih membuat low baru belum ada best yang terlihat kuat ya teman-teman belum ada beberapa candle yang sejajar menurut saya jadi eh batasi aja ya misalkan teman-teman udah ada barang dan cuan ya mungkin dibungkus dulu seperti itu untuk PT DU ini Oke selanjutnya ada ADMR ya untuk ADMR closing di harga 2420 atau turun 6,92% kita lihat dari volume penurunannya juga besar ya nah disini dia sudah ada di area support penting itu di 2400 ini merupakan support penting ya dari ADMR ini jadi kalau jebol kemana ya menurut saya kemungkinan bisa sampai ke area 2200 hingga 2130 ya coba kita buat area disini jika dia turun dia ke area ini nih iya nah disini kalau jebol 2200 nya temen-temen ya Oh sorry 2400 ya kalau jebol 2400 nya ada potensi turun ke area 2140 hingga 2000 ada potensi kesana ya penurunannya jadi untuk temen-temen nih yang baru entry baru mau entry ya lihat Senin ya seperti apa geraknya kalau biar jebol 2400 kemudian mantul ya ataupun masuk ke area 2400 lagi ya bisa spek by dengan target di 2600 jadi lihat besok kalau dia jebol dan terus kembali masuk ke area 2400 baik kalau jebol dan belum mantul tunggu dulu untuk ADMR Oke lanjut ada doid ya untuk doid turun 0,96 persen ke harga 515 volume penurunannya lumayan besar juga trennya saat ini masih di uprend ya untuk doid support uprend jebol ya kemarin di kamis ya jebol tuh di area 53550 merupakan support uprend dia jebol Jumat sempat naik ke tertinggi ke 555 cuman turun lagi ya ambles lagi dan closing di 515 untuk doid masih oke menurut saya kalau mau entry itu cicil ya cicil dulu cicil pelan-pelan aja ya untuk entry target terdekat ya di area support penting itu ya support penting uprendnya atau sekarang menjadi resisten itu di area 535 hingga 550 itu untuk target terdekat kalau teman-teman mau cicil dari harga closing hari ini di 515 atau jika di Senin dia turun ya turun dalam gitu ya teman-teman bisa ambil tapi cicil ya cicil aja dulu karena kalau kita lihat dari volume-volume penurunannya ini ini juga sudah beberapa hari turun volume masih besar ya jadi cicil kalau mau ambil di kalau mau entry di doid Oke selanjutnya ada Elsa ya untuk Elnusa TBK turun 1,35 persen ke harga 292 volume penurunannya kita lihat sedang-sedang saja trennya jangka pendeknya masih di area sideways untuk Elsa Oke ini hampir sama menurut saya teman-teman untuk sama dengan doid ya jadi bisa dicicil maksudnya bukan sama polanya bukan maksudnya dia bisa dicicil ya karena untuk Elsa ini dibawah 90 ya teman-teman mulai dari 290 teman-teman bisa cicil ya jadi kalau dia dibawa turun ke 290 bisa cicil perlahan nah ya kalau kita lihat dari volume-volume penurunannya ini kecil ya bedanya dengan doid doid masih lumayan besar kalau kita lihat dari volume-volume penurunannya itu cuman bedanya doid dari fase uptrend menuju ke area sideways ya kalau support uptrend memang sudah jebol ya kalau untuk doid kalau untuk Elsa ini dia eh tren jangka pendeknya masih sideways jadi bedanya itu aja beda di tren ya beda di trennya aja dan kalau untuk entry sih sama saya bisa dicicil mulai dari di 290 cicil di sana dengan target ya area 298 300 Oke itu untuk Elsa selanjutnya ada iata untuk iata turun 6,82 persen ke harga 246 eh volume penurunannya kalau kita lihat sedang-sedang saja trennya di sini masih uptrend ya untuk iata support penting ada di area ma20 ya teman-teman ya di area 234-240 ada potensi diuji dulu di area ma20 nya jika mantul spek buy di sana kalau jebol tunggu dulu jadi di area 234-240 kalau besok Senin dibawa turun ke sana dan mantul ya buy bisa untuk harian aja dulu ya untuk harian jadi ngeliat konfirmasi dulu dia mampu enggak closing di area 250 itu jadi misalkan ambil di 234-240 target terdekat di 250 kalau dia mantul yang ambilnya dan kalau dia ternyata jebol 234 nya kita tunggu lagi jatuh atau jangan entry dulu itu ya untuk iata trennya memang masih uptrend Oke selanjutnya ada hub ya untuk hub turun 6,96 persen ke harga 214 volume penurunannya besar juga ya temen-temen di Jumat tuh sempat menyentuh 262 teman-temen ya kita ada resisten ataupun target di kamis 246 ternyata dia break ya hingga 262 cuman eh closingnya diguyur ya closing di 214 ya wajar menurut saya kalau kita tengok ke candle-candle sebelumnya ya ini naiknya juga sudah tinggi ya teman-teman ya mungkin saatnya koreksi wajar dulu teman-teman untuk hope ya biarin dulu aja jadi WNS dulu buat teman-teman yang baru mu entry ya ada potensi dia masih di bawah turun lagi ya bawa turun lagi ke area ya di area 200-an ya di 202 hingga di sini di area 198 ya di situ kalau masif-masifnya ya di area ini teman-teman di area eh 188 ya 188 182 ya ini sih eh support uptrendnya ya bisa jadi dibawa kesini ya untuk hope jadi menurut saya sih sabar dulu kalau buat yang baru mau entry ini naiknya udah tinggi kemarin turun dengan volume besar juga jadi ada potensi dibawa turun lagi Oke lanjut ada Amar iya untuk Amar Oh ini minggu kapan ya ini ya lupa teman-teman rekomunisnya hapus dulu Oke untuk Amar naik 6,74 persen ke harga 380 kalau kita lihat dari volume kenaikannya juga lumayan besar sempet jebol support ya di 37370 terendah di Jumat sampai ke 346 ya harga terendahnya berhasil mantul ada potensi menurut saya untuk Amar akan melanjutkan kenaikan ke harga 388-400 ya ataupun ke resisten yang pentingnya jadi 388 hingga 400 ada potensi naik kesana dengan support terdekat di 370 Oke lanjut ada same untuk same turun 1,42 persen ke harga 418 volume penurunannya lumayan besar trennya kalau kita lihat di sini sideways ya di ring harga 412 hingga 430-an untuk same sih oke sebenarnya kalau kita lihat dari volume ya selama dia di atas 410 teman-teman ya di atas 410 menurut saya sih masih oke untuk same dengan target target saat ini terdekat ya di area 428-430 ya jadi selama di 410 di atas 410 teman-teman bisa hole dulu kalau teman-teman ada barangnya ya barangnya selama dia di atas 410 hole target di 428 hingga 430 terdekatnya disitu untuk same Oke selanjutnya ada cpro untuk cpro masih dibawa turun 1,30 persen ke harga 76 volume penurunannya kecil aja ya di sini kemarin sempat ke 78 tertinggi cuman bermain di area itu dan kalau kita lihat sudah ada tiga candle ya yang low-nya itu di 176 teman-teman di 176 seperti itu eh spek baik bisa nggak ya bisa aja temen-temen ya kalau dikasih sih di bawah lagi ya di 75 atau 73 dikasih kalau nawarnya sih di sana cuma kalau mau spek baik di 76 ya bisa targetnya di area eh 7980 ya ya targetnya di sana dengan support di 73 gitu ya Reksi wordnya mungkin 1 banding 1 kalau teman-teman ambil di 76 ambil di terus ttp di 80 dan SL di 72 ya berarti kalau di bawah 73 ya satu banding satu teman-teman dengan rewardnya 5 persen 5,2 ya Reksinya juga resikonya 5,2 persen jadi satu banding lagi satu untuk Reksi wordnya ya kalau kurang menarik ya tunggu dulu aja ya tunggu dulu saat dia break 80 ya baru kita entry lagi ataupun dia kembali ke eh area amannya menurut saya sih kalau di atas 80 seperti itu ya untuk CPRO selanjutnya ada BGTG ya untuk BGTG turun 3,49 persen ke harga 166 volume penurunannya kalau kita lihat kecil aja ya di sini untuk BGTG trendnya downtrend jangka pendek ataupun gambar besarnya support terdekat ini di area 160 sedangkan resisten di area 177 untuk BGTG menurut saya sih bisa ya kalau mau main harian dengan cara dicicil ambil di 166 ya SL di bawah 160 jadi misalkan ambil di 166 SL di bawah 160 berarti di 159 ya dengan target di 177 ya ini jadi kalau profit sekitar 6 persen 6,6 kalau loss 4,2 persen kalau teman-teman ambil di 166 atau lihat Senin ya Senin kalau dia masih dibawa turun di 163 teman-teman bisa ambil di sana ya jadi di track by-nya di 163 stop loss nya di oh sorry bentar ini 166 kita ambil di 164 misalkan ya eh stop loss nya nah disini di bawah 160 ya di 159 159 nah sekitar 3 persen ya Riks nya ya kalau Senin dibawa turun jadi ambilnya bisa tunggu turun dulu ya tapi kalau jebol 160 nya closing di bawah 160 cut loss dulu untuk BGTG lanjut ada SMMT untuk SMMT stagnant saja di harga 1200 ya di harga 1200 kalau kita lihat dari volumenya ya kecil aja ya dia bermain itu dengan support penting ya di 1170 jadi menurut saya kalau dia closing di bawah 170 ya sabar dulu ya kalau mau entry kalau besok Senin dia closing di bawah 1170 tahan dulu kalau mau entry saat ini resisten ada di area 1250 ya teman-teman terdekatnya 1250 hingga area 1300 trennya masih uptrendnya masih kuat ya untuk SMMT cuman kalau menurut saya dia jebol 1170 1170 kemungkinan akan koreksi wajar hingga ke area di bawah 1100 ya kalau sampai dia closing di bawah 1170 oke lanjut ada MPMX untuk MPMX terkoreksi 1,57% ke harga 1250 volume penurunannya kalau kita lihat disini ini besar ya volume penurunannya ini 1250 merupakan support ya teman-teman ya kalau mau entry gimana ya kalau mau entry lihat 1250 nya menurut saya teman-teman jadi kalau dia masih bertahan di 1250 Senin closing di atas 1250 sih masih oke dan disini juga kalau kita lihat ada perlawanan ya dari Bayer dia sempat terendah ke 1185 cuman dikerek naik lagi nih teman-teman kalau kita lihat dari candle nya ya ini ada perlawanan dari Bayer ya seperti itu jadi Senin sih menurut saya kalau dia enggak closing di bawah 1250 oke target ya terdekat masih di 1300 ya target dekat di sana selanjutnya untuk target ya ada di 1400 seperti itu teman-teman di sini sudah dia retest ya kalau kita lihat eh 1250 ini merupakan support uptrend ya nih 1250 terjadi di Desember 2021 dia ke sana turun lagi di Januari ya eh break 1250 kempes lagi dan kalau kita lihat di Maret nih dia 1245 ya 1245 tertingginya 24 Maret dia kembali di koreksi ini juga eh break di 18 April ya 1250 terus dia ke bergerak terbatas ya ataupun sideways aja di 1250 hingga 1300 nah kemarin diuji ya tapi kalau kita lihat memang ada perlawanan dia sempat ke 1185 berhasil diangkat lagi jadi kita lihat Senin sih amannya lihat Senin kalau memang masih bertahan di 1250 ya bisa untuk bayar dengan target memang terdekat masih di 1300 atau kalau mau copet-copet ya atau main harian ya bisa langsung baik itu bisa langsung by spek by dengan target 1300 cuman kalau closingnya di bawah 1250 SL dulu ya seperti itu Oke selanjutnya ada TNCA untuk TNCA naik 1,18 persen ke harga 860 kalau kita lihat dari volume kenaikannya juga lumayan besar ya untuk TNCA TNCA sebentar kita lihat sini ya eh eh resisten resisten di 880 ya terdekat sudah dekat nih kalau break ya ada potensi ke 940 hingga 9855 985 dengan support di 830 hingga 790 disitu trendnya kalau kita lihat masih downtrend ya untuk TNCA ini masih di area downtrend teman-teman gitu kalau mau spek by bisa nggak ya oke sebenernya ya masih bisa untuk TNCA kalau mau spek by namun kalau dia jebol 830 bisa SL ya atau SL nya di bawah 790 kalau SL nya di bawah 790 entry nya nyicil ya teman-teman dicicil dulu pelan-pelan kalau teman-teman mau pasang SL nya di bawah 790 ataupun di area supportnya ya di sini area demand di sini ada di 800 ya 800 hingga di 790 nih teman-teman lihat ada beberapa ada base ya di sini seperti itu ya untuk TNCA ya lanjut ada WSKT untuk WSKT terkoreksi 2,75 persen ke harga 530 kalau kita lihat dari volume penurunannya juga lumayan besar ya sempat naik sebenarnya untuk konstruksi ya ini WSKT dan yang lainnya itu naik di hari Kamis ya WSKT naik 2,83 persen kemudian namun di Jumatnya dibawa koreksi lagi untuk WSKT ini teman-teman ya di sini kalau kita lihat memang masih di area downtrend ya support penting saat itu di area 855 40 550 Iya kalau muspek bayi menurut saya sih kalau sudah bisa break ya atau closing di atas 550 teman-teman di atas 550 bisa L by di sana untuk WSKT ya kalau closing sudah di 550 itu aja untuk WSKT selanjutnya ada GZCO kita ke GZCO GZCO di sini terkoreksi 6,36 persen ke harga 206 dari volume penurunannya sedang-sedang saja kita lihat memang beberapa hari dibawa koreksi ya untuk GZCO support dekat ini ada di 200 untuk saat ini ini hingga 194 ya ada potensi menurut saya dia akan mantul ya ataupun tertahan di area 200 hingga 192 ya 192 194 ya di situ teman-teman ada potensi eh mantul di area hijau ini teman-teman jadi bisa dipantau ya untuk Senin GZCO bila ke area itu dan mantul ya teman-teman spek baik itu untuk GZCO Oke lanjut ada hoki kita masuk ke hoki untuk hoki eh Jumat kemarin turun 0,65 persen ke harga 152 kalau kita lihat dari volume penurunannya masih kecil aja ya teman-teman ya belum kenurunannya kecil aja untuk trendnya masih downtrend trend masih di area downtrend untuk hoki jangka pendek ataupun gambar besarnya masih di area downtrend untuk hoki kalau menurut saya ya bergeraknya masih terbatas ya teman-teman atau naik dan turunnya masih lambat ya teman-teman ataupun masih terbatas itu jadi ya apakah bisa bayar kalau kita lihat dari teknikalnya ini ada di area support ya ya walau ini trennya downtrend ya teman-teman ini kalau kita lihat kan ini ada di area-area supportnya nih di 152 ada di 150-an ya intinya untuk area support-supportnya dari hoki ini kalau mau spec by bisa nggak bisa ya cuman apa ya itu bergeraknya masih terbatas kalau teman-teman kuat nunggunya kuat nunggu lama ya silahkan gitu target terdekatnya sih masih di 156 tapi jika dia bisa ya break 156 ya di hold dulu targetnya di 160 jadi 156 TP1 TP2 nya ada 160-an ya 160-an untuk hoki namun untuk area support disini ada di 149 jadi kalau jebol 149 ya dibuang dulu misalkan teman-teman buy di 152 SL nya dibawah 149 berarti 148 dengan target terdekatnya ya terdekat masih di 160 oh 156 ya 156 1 banding 1 teman-teman kalau teman-teman profit sekitar 2,6 persen kalau juga sekitar 2,6 persen kalau target kita pasang di 156 dengan entry di harga 152 seperti itu jadi 1 banding 1 cuman kalau profitnya ataupun TP nya kita naikin ke area 160 sekitar 5 persen ya sekitar 5 persen untuk target profitnya itu untuk hoki ya jadi yang mau spec buy ya menurut saya sih untuk lainnya seperti itu buy di 152 SL dibawah 149 ataupun SL di 148 dengan target terdekat di 156 TP2 nya di 160 lanjut ada era ya untuk era era closing turun 0,93 persen ke harga 530 volume penurunannya masih besar trendnya kalau kita lihat ya downtrend ya untuk jangka pendek disini untuk support penting ya ada di area hijau teman-teman ini saat ini ini sudah ada di atas area hijau ya area hijau kan ada di 500 hingga 525 merupakan spot penting dan kalau teman-teman lihat ini dia beberapa kali ya menyentuh area 525 dan kemudian ribbon ya ataupun mantul disini kemarin juga di Jumat ke 525 setelah itu mantul ya dan closing di 530 walau satu tik hanya di sini kalau teman-teman bisa lihat di area-area kuning ini ya temen-temen ya di lingkaran kuning ini dia berhasil mantul spec buy bisa juga ya ini kalau teman-teman mau spec buy ambil di 530 kalau dikasih sih di 525 menurut saya ya dengan SL kalau dia jebol di area di bawah 500 ya di bawah 500 teman-teman bisa HSL berarti di area eh atau di 500 yang disini dengan target terdekat sih memang masih di 500 ya teman-teman jadi eh rewardnya ya hampir satu banding satu juga gitu ambil di 525 atau di 530 kita buat 530 kan biar satu banding satu ya Nah di sini lebih kurang lah ya di 525 530 itu temen-temen ya dengan stop lossnya kalau dia jebol 500 target terdekat 555 target selanjutnya 580 untuk era man sabar ya kalau kita lihat dari history dia menyentuh 525 memang ribon ya tapi setelah itu ya koreksi wajar dan kalau kita lihat history sih memang sampai ke 580 bahkan 600 saya pernah ya di sini cuman yang sering terjadi itu nyentuh 525 terdekat ya kalau kita lihat di 555-560 ya kemudian tp2 di 580 ini tersentuh gitu kalau di 600 baru tersentuh di April ya kalau kita lihat history ke belakang dari era jadi kamu kalau bespek bayar seperti tadi aja plannya dengan reks rewardnya satu banding satu Oke selanjutnya ada Wifi ya Wifi bacanya gimana nih Wifi aja lah Indonesia aja ya Oke Wifi kita lihat Jumat naik 7,33 persen ke harga 410 kita lihat dari volume besar untuk posisi saat ini masih di area downtrend ya kalau untuk resisten ya resisten memang jauh di sini ya ada di 5480 hingga 500 disini untuk resisten jauhnya ya ada di area 500 hingga nah ini pas 98 hingga kalau kita lihat di sini di bawah ini ada 478 ya ini merupakan resisten jauhnya untuk Wifi memang kalau kita lihat dari eh empat candle kebelakang ya sudah mulai ada pantulan ya untuk Wifi mungkin kita lihat di weekly ya lebih kelihatan nah ini dia jebol area saya support ya saat itu di 478 hingga 500 dia jebol kemudian satu mingguan ya ini bulu mulai ada lagi eh pantulan ya teman-teman mulai ada lagi pantulan jadi eh Oke ya merupakan sih untuk Wifi masih ada potensi akan naik lagi ya ya ke empat tiga puluhan ya teman-teman di sini kalau kita lihat dari harga tertingginya ini di terabu ya di 20 April itu di 428 ya ada potensi menurut saya menguji terdekatnya di sana kemudian resisten keduanya ada di 478 hingga 500 eh selanjutnya ada Sen ya centra pertama untuk Sen turun eh 6,61 persen ke harga 226 untuk volume penurunannya kecil saja di sini dia sideways ya ini dekat support juga udahan di 220 hingga 200 untuk area supportnya menurut saya sih masih akan dibawa turun ataupun menguji terdekat di 220 spec buy bisa nggak bisa menurut saya kalau dia nyentuh di bawah 220 cicil beli aja untuk Sen ya dengan target ya di area 230 terdekat ya hingga 240 jadi bayi di bawah 220 cicil ya di sana dengan target terdekat di 230 hingga 240 Oke selanjutnya coba sebentar kalau kita lihat di tren yang weekly nya juga masih oke ya untuk Sen kalau kita jadi masih kalau dia menyentuh di bawah 220 atau 220 cicil selanjutnya doid eh doid tadi sudah ya kayaknya sebentar doid 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 sudah ya tadi kita analisa di atas ya untuk doid cicil ya sama dengan Elsa ya tadi sama dengan Elsa teman-teman ya itu aja teman-teman beberapa ham yang kita analisa dari request di grup ya walau grupnya sudah bubar ya teman-teman yang lama yang lama itu sudah bubar jadi buat teman-teman yang tadinya ada di Magic Reders di grup Magic Reders dan banyak yang Jafri juga kan kemarin kedok saya koditik sekodit itu enggak dikit ya teman-teman memang grupnya dihapus ya dibubarkan jadi teman-teman otomatis keluar dari grup nah jadi buat teman-teman yang mau gabung lagi silahkan aja untuk ke link joinnya ya ada di deskripsi ya terima kasih dan semoga video ini bermanfaat sekali lagi ini disclaimer on ya tidak ada ajarkan beli ataupun jual buat teman-teman yang nonton video ini diharapkan untuk dianalisa kembali serta disesuaikan dengan style trading teman-teman masing-masing jangan lupa juga gunakan menu manajemennya sehat selalu untuk kita semua dan keluarga sampai jumpa di next video selamat menikmati